Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi bersama saya Di channelnya Haris Hidayat Kali ini saya akan membagikan sharing tentang Tahap kedua daftar wilayah dengan penghentian siaran televisi analog Dimana akan diberlakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 Oke daerah mana saja ataupun kabupaten kota mana saja Yang termasuk penghentian siaran analog di tahap kedua ini Oke kita simak saja tentang daftar wilayah dengan penghentian siaran televisi analog Supaya semuanya bisa bersiap-siap untuk daerah yang terdampak Oke yang pertama adalah wilayah layanan siaran televisi di kita Yang kesatu ada Sumatera Utara 1 Yang termasuk daerah layanan kabupaten kota Yaitu kabupaten langkat Kabupaten Dali Serdang Kabupaten Serdang Bedagai Kota Medan Kota Binjai Dan kota Tebing Tinggi Untuk yang kedua ada Sumatera Barat 4 Yaitu kabupaten 50 kota Dan kota Payakumbu Yang ketiga ada Sumatera Barat 7 Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Siak Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Jambi 2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Jambi 3 Ada Kabupaten Bungo Ada Kabupaten Tebo Jambi 5 Ada Kabupaten Merangin Dan Sumatera Selatan 2 Ada Kabupaten Musi Banyuansin Yang kesembilan ada Sumatera Selatan 3 Yaitu Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi 4 Lawang Kabupaten Musi Rawas Utara Kota Lubuk Linggau Yang kesepuluh ada Sumatera Selatan 4 Kabupaten Muara Enim Atau Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dan Kota Prabu Muli Untuk yang kesebelas Sumatera Selatan 5 Ada Kabupaten Lahat Kota Pagar Alam Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Untuk Lampung 3 Ada Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Waikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat Yang keempat belas Ada Kepulauan Bangka Belitung 2 Dimana termasuk Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Kabupaten Untuk DKI Jakarta Silahkan simak Untuk DKI Jakarta Daku Kabupaten Administrasi Kepulauan 1000 Kota Administrasi Jakarta Pusat Dan Kota Administrasi Jakarta Utara Kota Administrasi Jakarta Barat Kota ADM Jakarta Pusat Kota Jakarta Utara Itu untuk daerah DKI Jakarta Dan ada Kota ADM Jakarta Barat ADM itu Administratif Dan Kota Administrasi Jakarta Selatan Kota Administrasi Jakarta Timur Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kota Bekasi Kota Bogor Kabupaten Tanggerang Kota Tanggerang Dan Kota Tanggerang Selatan Untuk daerah Jawa Barat Kita simak Jawa Barat 1 Yang pertama siap-siap Untuk Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat Kota Bandung Dan Kota Cimahi Kita lanjut ke Jawa Tengah 1 Yaitu dimana ada Kabupaten Boyolali Kabupaten Seragen Kabupaten Gerobogan Kabupaten Kudus Kabupaten Demak Untuk Jawa Tengah 1 Jadi buat daerah Jawa Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Siap-siap untuk beralih ke siaran Televisi Dikita Gambarnya super jenis Dan super Pening Dan suaranya sudah stereo Untuk Jawa Tengah lagi Kita lanjut Kabupaten Kudus Kabupaten Demak Kabupaten Semarang Kota Salatiga Dan Kota Semarang Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta Dan daerah layanan Kabupaten yang terdampak Yaitu Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul Dan kita langsung Untuk selanjutnya Kita ada Kabupaten Gunung Kitul Di daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Kabupaten Klaten Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Karanganyar Dan Kota Surakarta Untuk Jawa Timur 1 Ada Kabupaten Pasuruan Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Mojekerto Kabupaten Jombang Itu Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Dan di resta mewah Yogyakarta Untuk selanjutnya Untuk Jawa Timur 1 Ada Kabupaten Jombang Kabupaten Lamungan Kabupaten Gresik Kabupaten Bangkalan Kota Pasuruan Kota Mojekerto Kota Surabaya Untuk Nusa Tenggara Timur 2 Ada Kabupaten Timur Tengah Selatan Kalimantan Barat 3 Ada Kabupaten Bengkayang Dan Kota Singkawang Kalimantan Selatan 1 Ada Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Banjar Kabupaten Baritokuala Kota Banjar Pasin Dan Kota Banjar Baru Untuk Kalimantan Tengah 6 Ada Kabupaten Kota Waringin Timur Dan Kabupaten Kekatingan Untuk Selawasi Utara 2 Kabupaten Bolang Mangondo Ada Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolang Mengondo Timur Kota-kota Mobogu Atau Maaf Kota-kota-kota Mobogu Untuk Selawasi Tengah 2 Ada Kabupaten Dongala Untuk Selawasi Tengah 6 Ada Kabupaten Poso Kabupaten Tojo Una Sulawasi Selatan 5 Kabupaten Lobo Kabupaten Lobo Utara Kota Palopo Untuk Selawasi Selatan 7 Kabupaten Bone Kabupaten Soping Kabupaten Wajo Dan Sulawasi Selatan 8 Ada Kabupaten Sinjal Sulawasi Tenggara 2 Ada Kabupaten Muna Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Tengah Kota Bau Bau Untuk Maluku Utara 3 Ada Kabupaten Halmahera Selatan Dan Kota Tidore Kepulauan Oke sahabat semuanya Itulah update-an Untuk wilayah layanan Siaran televisi digital Yang sudah mencakup 31 kabupaten Ataupun kota Oke sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Itulah update-an Untuk tahap kedua Untuk tahap ke-1 Kemarin saya sudah upload Dan Sudah saya share Untuk tahap ke-1 Silahkan klik link Yang ada di sebelah kanan Atas ini Oke sahabat semuanya Dari saya segitu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk tahap ke-1 Terima kasih.